Ada apkir itu dua, ada short internat sama wet internat Kalau short itu jaraknya terlalu rapat, yang buat terlalu lebar kan gitu Apakah dia akan berbuah dua-duanya? Ini sampai di bibitannya Bang Darwo yang posisinya menur seri Umur berapa mas ini? 11 bulan pak Nah umur 11 bulan Nah pertanyaannya, sebenarnya ini sudah saatnya untuk dipindahkan Karena sudah terpencah dan kondisinya bagus, performanya hijau Kalau istilahnya orang Medan, orang Medan sana bahasanya dark green Hijau-nya hijau gelap Nah jadi ini salah satu benih yang siap tanam di fase menur seri Jadi ketika sudah kondisinya seperti ini, yes silahkan Kalau bapak tertarik tinggal ngopi aja harganya berapa Harganya berapa? Oh disini Cuma mudah, cuma 1 jam 5 menit dari Cambi Dan tentunya akan menarik Saya rasa kalau harganya cocok akan dilepas Ada apkir itu dua, ada short internat sama wet internat Kalau short itu jaraknya terlalu rapat, yang buat terlalu lebar kan gitu Apakah dia akan berbuah dua-duanya? Semuanya berbuah Hanya ukuran tandatnya yang short sama wet ini nanti kecil Kayak apa, kayak kejepit itu Kalau berbuahnya tetap berbuah Wet juga iya, kecil-kecil Tapi lihat di lapangan nanti kayak nampak ini Air erek ngaceng kalau itu Ini kan agak ragu ngeliat ini loh pak Tapi nanti aja Kalau ini ya enak ngeliatnya pak Tinggal tinggal Nah ini apkir pak Ini buahnya segini, positif Ini, kalau ini Apkir Apkir semua ini kok Cuma aja Cuma aja Pak, ini jadi ikan apa? Ini ikan Nanti pak diborek Tentu kan kalau liatnya statusnya Bang Darwo duduk disini Ini dia ngering Ngering Jadi dia ganggu kemarin Kalau kita bikin di tengah kan tak ya? Ya Kalau bikin di tengah kan tak ya? Ini lah pak, kami kali makan cenggung jawet Kalau duduk-duduk disini lah Bikin tiktok Cok Ini cok, 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 cok Apa pak? Bapak, sebegahnya kipuannya Bukan, kita berkebun itu lah Kita berkebun bukan semata-mata mau hidupin kita sendiri Jangan pun juga kita hidupin Tapi yang penting jangan merusakkan Jangan keterusan aja pak ya Ini yang boleh balik cairnya Ini yang salahnya cairnya Alhamdulillah ya Kita dikunjungi oleh Pak Jen Muhayyad Ya, ahli perawatan ini Ini luar biasa Dia kelapa salit ini Di sampingnya ada kolamnya Dan ternyata ikannya ini Nah, ikan nilainya Luar biasa Nah, karena apa? Prinsip seorang pekebun adalah Di lingkungan sekitar pun Kita harus jaga Dan jaga sustainability-nya Ini ikannya Nah, luar biasa Ikannya Nah, jagung pun ditanam Daunnya untuk ikan pak Suka dia pak Suka dia Ternyata beliau sudah mempira-wiri kesana sini Masih senang juga melihat ikan Di Papua bukannya ikannya bagus-bagus pak Di sana ikan mujair banyak Jadi kalau mancing sebentar aja Sudah dapat ikan mujair Jadi mujair sama nilai beda pak? Beda Oh, beda ya? Ya, beda Ya, bentuknya mirip Tapi berbeda Berbeda Kagingnya lebih padat Halo guys Jangan lupa like, subscribe, dan tonton Bisa bermanfaat Kita makin pinter dan belajar saling berbagi Amin Mantap Jangan lupa like, subscribe, dan tonton